Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mari kita mengawali perayaan ekaristi pagi ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu, orang yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Dengan penuh syukur kita awali perayaan ini, bersyukur atas hari yang baru, bersyukur atas istirahat yang tenang dan baik, dan bersyukur atas kesempatan kembali yang Tuhan anugerahkan untuk boleh berkarya dan mengabdinya pada hari ini. Mengakui bahwa kita tetap membutuhkan belas kasihnya, dan menyadari bahwa kita orang berdosa, mari kita hening sinat, mengakui segala kekurangan dan dosa kita, dan memohon belas kasihnya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasiani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bawa wujud-wujud kita, wujud umum dan wujud pribadi, yang nanti kita akan doakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapak Maha Belas Kasih, Engkau telah mendengarkan seruan umat Israel yang meminta pertolonganmu. Semoga Engkau memperhatikan umatmu yang sungguh mengharapkan belas kasihmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persekutuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan Sabda Allah. Aku akan membela dan menyelamatkan kota ini demi aku dan demi Daud. Pembacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu kota Yerusalem di Kepung, Sanherib Raja Asyur, mengirim utusan kepada Hiskia Raja Yehuda. Ia berpesan, Beginilah harus kamu katakan kepada Hiskia Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan bahwa Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan Raja-Raja Asyur terhadap segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan. Hiskia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hiskia berdoa di hadapan Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas Gerubim, hanya engkau sendirilah alah segala kerajaan di bumi. Engkau lah yang menjadikan langit dan bumi. Condongkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah ya Tuhan. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan alah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa. Mereka pun telah menaruh para alah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah alah hanya buatan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan alah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya engkau lah sendiri alah ya Tuhan. Lalu Nabi Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Iskia mengatakan, Beginilah sabda Tuhan ala Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah ku dengar. Inilah sabda yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari gunung Sion akan tampil orang-orang yang terluput. Cemburu Tuhan semesta alamlah yang akan melakukan hal itu. Maka beginilah sabda Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Ia juga tidak akan mendatanginya dengan perisek dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia pun akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan membela kota ini untuk menyelamatkannya. Demi aku dan demi Daud hambaku. Maka pada malam itu, keluarlah Malekat Tuhan membunuh 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur. Ia pulang lalu tinggal di kota Niniwe. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku menegakkan, Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion pusat kawasan utara itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Dalam baikmu, ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Namamu, ya Allah, sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuranmu. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Alhamdulillah. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah Injil Tuhan, termucilah Kristus. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak mencari enak sendiri adalah cara hidup yang diajarkan Yesus dalam bacaan Injil pagi ini. Yesus bersabda, Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ayat yang ke-12. Lalu dikatakan pula, bahwa ajaran ini merupakan isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Para penafsir memahami kutipan teks ini sebagai the golden way, jalan emas menuju kedamaian dan kebahagiaan, tidak hanya di hati, tetapi dalam hidup bersama. Suatu puncak ajaran dari etika sosial. Apa yang kita tidak suka, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kalau tidak suka dihina, berarti jangan menghina. Kalau tidak suka dicukur, berapa idea? Saya suka dicukur. Kalau tidak suka dibuli, jangan membuli. Kalau tidak suka disakiti hatinya, jangan menyakiti. Kira-kira demikian. Ada seorang penulis Romawi bernama Seneca berkata begini, Si vis amari ama. Si vis amari ama. Artinya, kalau engkau ingin dicintai, cintailah dulu orang itu. Itu sepadan dengan, kalau engkau ingin dihormati, hormatilah orang itu. lebih dahulu. Kalau engkau ingin diperhatikan, perhatikanlah terlebih dulu orang lain. Kalau engkau ingin dihargai, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, cinta, cinta, hormat, penghargaan, perhatian, yang tulus, dan rela, dapat menuntun kita, kepada kedamaian, dan kebahagiaan bersama. jalan ini memang tidak mudah, jalan ini memang tidak mudah, seperti dikatakan tadi, jalannya sempit, dan sesaklah jalan itu. Butuh keberanian, butuh energi, butuh waktu, butuh kerelaan, ketulusan, untuk siap memasuki, lorong-lorong, jalan sempit itu. Apakah kita mampu melakukannya? Tentu saja, mampu. Karena, saya selalu yakin begini, kalau Yesus mengajarkan, sesuatu pada kita, seperti ajarannya pagi ini, itu artinya dia percaya, bahwa kita mampu, untuk melakukannya. Dan Yesus adalah contoh, pribadi, yang selalu berinisiatif, memulai sesuatu, agar orang lain, dapat mengalami perhatian, dan kasih Bapak. Yesus selalu yang pertama kali, memberikan dirinya bagi kita, dan secara iman dan rohani, kita mengalami itu juga, di dalam Ekaristi. Ini adalah inisiatif Tuhan, yang memberikan dirinya, agar kita memperoleh damai, dan kebahagiaan. Karena itu, kita selalu menimba cinta, menimba kasih, melalui perjamuan Tuhan, di mana Tuhan mengundang, dan mengajak kita, baik dalam sabda, maupun komunis spiritual, yang hari-hari ini, selalu kita rayakan. untuk itu, mari kita bersyukur, karena inisiatif Yesus, yang pertama kali, mengasihi kita. Kita bersyukur, karena Yesus selalu mengundang, dan mengajak kita, untuk boleh menyelami, dan mengalami kasihnya. Ucapan syukur ini, akan saya ungkapkan, dalam sebuah lagu. Nanti Romo Edy, pas ada kata genta gitu ya, loncengnya dibunyikan, tong, tong gitu ya, itu pas referen ada genta. Judul lagunya, Genta Kasih Tuhan, dikarang oleh, saudara Widodo Prayitno, dan saudari, Sulian dari Retno. Terima kasih, dan syukur padamu, atas berkat, dan kasih darimu, engkau undang, kami ke altarmu, hekaristi bersama, putramu. Dari perjamuanmu, kutimbak cinta, akan kutebarkan, kepada sesama, bagi gereja, kan kubunyikan, genta, genta kasih Tuhan sang, menciptakan, puji syukur, atas segala rahmat, karena Yesus, memberi semangat, demi hidup, dan jiwa selamat, di dunia maupun, di dunia maupun, di akhirat. Dari perjamuanmu, kutimbak cinta, akan kutebarkan, akan kutebarkan, kepada sesama, bagi gereja, kan kubunyikan, genta, genta kasih Tuhan sang pencipta, menyusuri, menyusuri lorong, hati manusia, hingga bergaung, menembus dunia. Terima kasih, mari kita sebarkan kasih Tuhan, yang telah memulai kasihnya, dan kita lanjutkan, dalam hidup sehari-hari. Kemulian kepada Bapak dan Putra, dan Ruh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang, 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 dan Ruh Kudus.